Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Hari ini kita sudah di Cibubur ya Di rumah Salah satu sahabat kita Customer kita juga ya Nah disini Kita sesuai Jalur um ya dari Karawang Terus Bekasi Lalu Cibubur Nanti ke Cibubur Nanti ke Cengkare Nah teman-teman ya Hari ini saya silaturahmi Sekalian mengunjungi Ke sahabat kita ya Pak Betle Karena Sekitar dua mingguan kemarin Baru habis operasi ya Sakit lambung teman-teman ya Nah itu Jadi mumpung saya ada di Jabodetabek Nah itu saya sempatkan Untuk berkunjung Plus kita Review Awal mula kita membuat Kolam ikan koi Minimalis elegan Ini saya Berterima kasih sekali Dengan beliau ya Karena Berkat beliau Kita inspirasi Bertambah Bertambah Meningkat ya Yang dulu awalnya Hanya sederhana aja Minimalis apa adanya Sehingga suatu ketika Kita berkunjung ke Pak Betle Terus kita di support Dalam soal biaya Masukaran Masukan semuanya di support Supaya Trisno Koi bisa Berkembang Begitu ya Jadi Hari ini Kita silaturami Nanti sekalian kita Ngobrol-ngobrol dengan beliau ya Kita sudah janjian Karena Setelah Bapak operasi ini kan Tenaga Kan Apa ya Semuanya kan serba berkurang Iya Jadi nanti kita Juga akan membahas Mengenai Yang akan kita upgrade Serta penambahan Chiller ya Chiller Penambahan chiller Terus Pokok pada intinya Bapak itu Tenaganya sudah Enggak seperti dulu lagi Kan begitu Ya maklum ya Udah Umur Terus Apa namanya Tenaga setelah operasi Itu kan pasti Berkurang Berkurang Oke teman-teman Sekarang kita Masuk ke dalam rumah Beliau sudah menunggu soalnya Ini koleksinya Jiwa muda R.E. King Bro Ini Ini kalau ada Jalannya macet Di belayer Kok di belayer Belayer kan bahasa Jawa Di gas Digeber Digeber Kita masuk Kita Pencet bell dulu Tengok Halo Pak Tisno Halo Halo Alhamdulillah Ya Mari Langsung masuk Ya Pak Kolamnya di belakang Pak Betle Silahkan Masuk Ini tamunya Nyeloneng duluan Permisi Pak Betle Pakai mic Di sini Ya Terima kasih Pengobrol dimana Di samping kolam Ya di kolam aja Oke Di arena Ayo Ayo Nah Ini teman-teman Perkiraan sudah Dua tahunan ya Hampir 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 dua tahun Pak Hampir dua tahun teman-teman Ya ini Ini Kondisinya Ikan Top Tapi yang lebih top lagi Disimpan Dikos-kos Dikoskan Ya Masih ada di sini Di Jepang Berapa Oh Di Jepang Pak Ada Pak Yang itu Yang Anu Pak Betle Yang Yang terakhir Sering Campion itu Campion di sini Di dealer Tapi kalau yang di Jepang Biasanya beli yang kecil Pak Yang Tose-tose Tose-tose Kalau udah beli langsung Yang gede kan ya mahal Tose aja udah Lumayan Apalagi Yang gede Yang jumbo Silahkan Pak Duduk Agak Panas Seadanya Nah ini Om Duduk Om Silahkan Masih boleh merokok Boleh Monggo Pak Masih boleh merokok Beliau gak merokok teman-teman Gimana Pak Betle kabarnya Alhamdulillah Puji Tuhan Pak Membaik Kemarin kamu sempat Operasi ya Sekarang udah Pemulihan Udah Minggu ketiga Oh minggu ketiga Pak Sakit Lambung Pak Sakit lambung Pak Aspek tolong Sakit lambung Terus akhirnya Dokter bilang Yaudah Dioperasi aja Maka langsung Susut Pak Suspek langsung Langsung susut Betul Ia iya 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 Teripun Sehat Pak Alhamdulillah Pak Sehat Makin rame Saya lihat di Youtube Makin seru Udah sekarang Udah seleb Seleb kolam Seleb kolam Mantep Mantul Pak Trisno Untung saya bikinnya Waktu belum jadi seleb Nah Kalau udah seleb Udah berat ini Sekarang Antri teman-teman Kecuali kalau Ini orang Dekengan pusat Baru mungkin bisa cepat Kalau enggak sekarang Antrinya lumayan Pak Trisno Tapi itu kan Hasil kerja keras Betul Berkat dukungan Bapak juga Amin Ya dukungan semua Dan memang Ya kerjanya benar Jadi Tadi kita juga Sempat ngobrol di depan Jadi Ini Kolam minimalis elegan Pertama kali Itu juga Bukan dari Kita ya Berkat dukungan Dari beliau Kalau beliau enggak Banyak kepingin model Kita enggak mungkin Ketemu seperti Gini Akhirnya Hikmahnya Wah Naik kelas Ya waktu itu Saya lihat Sama istri saya itu Kok kolamnya Airnya bagus Kualitasnya bagus Tapi problemnya Pak Trisno itu Desainnya monotone Saya terbuka aja Ada orangnya kan Enggak komentar belakang Desainnya monotone Sedangkan Bagian terpenting Bikin kolam Menurut saya itu memang Ya kualitas air ya Kan ini kita namanya Ikan itu melihara Air kan Pak Betul Tapi Ya di seng kan kita Pengen estetik juga Betul Nah kok dari dulu Batu candi Bentuknya gitu aja Kotak Wah Bagi saya monotone Terus saya cari referensi Ketemu Seperti ini Waktu itu saya push Pak Trisno Lah kok Jadi Alhamdulillah Bujut Tuhan kok Ternyata Cocok Hasilnya bagus Ini rapih Ini udah hampir 2 tahun Temen-temen Minim perawatan Dan ikan saya juga Serem-serem ya Masih dalam artian Udah jumbo-jumbo Walaupun ada beberapa Kemarin ada beberapa Yang udah 80an ya Walaupun ya memang Yang ikan-ikan saya Yang top Memang Dealer ya Karena kan masih tarung Temen-temen Ini nanti besok ada ikan saya nih Hari Sabtu Minggu Yang Ini Pak Turun dimana Pak Turun di JKC Karena ada Jakarta Jakarta Koiso Dari Sabtu Minggu nih Jadi ada beberapa Saya kalau gak salah Hiwud Suri ya Ini udah champion Green champion 2 kali Pialanya udah banyak Tidak banyak Ini kan di dealer masih Temen-temen Belum ini Belum dibak pulang Oke Monggo Gimana Pak Ada Tumben nih Saya juga seneng nih Udah berapa kali Di visit Pak Trisno Kalau saya ada trouble Dibantu Kalau gak Mas Bambang Pak Trisno Jadi Pertama kita Silah Turahmi Pak Silah Turahmi Orang Jawa bilang Nyambangi Dawa keumur Pak Dawa keumur Itu kalau orang Jawa bilang Kalau silah Turahmi Temen-temen itu Memanjakan usia Dan ini menunjukkan bahwa Hubungannya Kita baik Bayangkan kalau Udah gak ada ketemu gini Berarti hubungannya Mungkin gak terlalu Bagus Tapi karena saya hubungan Memang baik Udah kayak Kakak sayang Pak Trisno Namanya hubungan itu Gak selalu mulus Awal-awal apa Tapi sekarang Saya merasa He's my best man Iya Gitu sih Sorry banyak ngomong nih Pak Gak apa-apa Justru Justru ini yang kita tunggu ya Soalnya Saya temen-temen ya Apa ya Kalau ngobrol di depan kamera itu Memang masih suka linglung Kalau saya Non grogi club Biasa ngomong Non grogi club Iya kan ano Kan dosen Baru ngomong Majang lebar Terus Ngasih seminar Ngasih training Jadi Kalau gak di stop Gak berhenti ngomong Betul Dosen temen-temen Jadi Jadi kita menindaklanjuti Yang rencana semula itu Pak Beble Kan Bapak Juga kan Baru operasi Dan Rencana itu Kita mau ada tambahan Jiller Temen-temen Memang rencananya Sudah agak lama Kalau jiller Pak ya Betul Terus Yang kedua Mungkin nanti ada Upgrade media filter juga Jadi Bukan Batu apung ini Jelek Kan begitu Pak ya Laras Kalau jelek kan Lekwong Jawa bilang Kasep Betul Karena ini sudah Dua tahun Jadi Kalimat saya ini Supaya Pekerjaan kita kan Sudah Banyak sekali Ya Pak ya Nah nanti takutnya Semuanya pada Agrib semua Dikiranya kan Ada trouble Sebetulnya Tidak ada Akan tetapi Bapak ini Kepingin Lebih Low maintenance lagi Betul Karena mengingat Orang kalau habis operasi Kan pasti Tenaga sudah Beda Jadi memang Demikian Temen-temen Jadi saya itu Kebetulan kan memang Cukup sibuk Gitu kan Dan saya cuma berdua Sama istri saya Di rumah Sama pembantu Pembantu perempuan Tidak ngerti ya Kalau ngurus gini Saya cuma sama istri saya Dan kemudian saya sibuk Kan Saya selain usaha sendiri Kan saya juga ngajar Terus kemarin saya ada sakit Pak Jadi kalau jongkok-jongkok itu Memang Mentorsnya sulit Gitu kan Dan kemudian kebelahan Saya ini Temen-temen agak rewel Sebagai Rewel dalam artian Ya karena kan Mohon maaf ya Temennya Ikannya kan agak lumayan ya Pak Saya bukan gimana Temen-temen Tidak sombong ya Agak lumayan Ikan saya agak Agak gimana Dan Saya juga seneng Hewan ya Saya penyayang Hewan Agak lumayan Jadi ya Saya memang push Pak Teresatnya untuk Naik kelas Bukannya Batu apung jelek ya Saya selama ini 2 tahun Ikan saya Sebagian besar Impor temen-temen Walaupun masih ada 1-2 yang kurang Apa Secara estetik kurang Tapi itu karena Emosional Ada yang Nanti kelihatan ya Pas kasih makan Hari ini Saya tadi gak kasih makan Mau ketemu Bos besar saya Brother ya kan Saya kasih makan Nanti kasih makan Ada beberapa ikan Memang masih lokal Yang lokal Mungkin gak terlalu Bagus Tapi Riwayat Pasti ada riwayatnya Karena dia pertama Ikan saya beli Buta Tapi memang itu Pertama ikan saya punya Ikut saya Sudah hampir 5 tahun Jadi saya pelihara Tapi lainnya Saya melihara Dari kecil Terus kemudian Jadi besar Dan batu apung Cukup happy saya Temen-temen Ikan saya juga Beberapa kan Champion ya Ada yang grand champion Juga ya Beberapa Oke Dengan batu apung Tapi kan namanya orang Kita pengen Ya betul Pengen upgrade ya pak Pengen upgrade Dan saya juga Push pak Trisno Pak Naik kelas Gimana caranya Ini sekalian nanti Masang chiller Temen-temen Jadi nanti ada Di chamber itu Temen-temen ada Sedikit kita rubah Terus Sistemnya juga Nanti mungkin Kita perbarui lagi ya Karena pada waktu Kolam ini Kita mengerjakan Itu kita sudah Dan apa ya Kayak bapak juga Sudah memaklumi Kita akan berkembang Seiring Bertumbuh bersama Temen-temen Karena namanya gini Ini inovasi ya Teknologi Temen-temen Jadi gak bisa kita Hanya stack itu Tapi apakah Oh kalau cuma batu apung Apa namanya Media tradisional Jeleng Gak ada temen-temen Saya juga ini Kondisi masih batu apung Temen-temen Lihat airnya Dan saya orang rewel Temen-temen Jadi saya cek PH Maksudnya saya itu Ngecek rutin PH Saya ngecek TDS Saya lengkap ya PH, TDS Dokter ya Saya ada dokter Temen-temen Dokter Citan itu Kemari temen-temen Biasanya kalau saya ada Terobel Ikan Pasti kesini Dokter saya Dokter Ikan temen-temen ya Jadi bukan dokter Cita ya Ini dokter Ikan Putri Putri Pak Keko Pak Keko Itu yang menghandle Iya ikan saya Keparin Trouble temen-temen Beliau bolak-balik kemarin Bantu kita Sampai ikannya sehat lagi Alhamdulillah ya Puji Tuhan Terima kasih dok Citan Jadi Apa namanya Ini masih pakai Apa itu namanya Media tradisional Batu apung Dan yang standar Cukup bagus Cuma kebetulan Saya orang Agak rewel Jadi Gini temen-temen Kan Tadi bapak bilang Ikan Ada Trouble kemarin Nah itu Itu bukan berarti Mohon maaf Pak Jadi bukan Bukan berarti Media filternya yang salah Bukan Jadi Memang Contoh kita Buat rumah Mewah Walaupun harga Miliaran Tidak menjamin Manusianya Sehat terus Betul Begitu pula Kondisi ikan Oh kemarin itu Trouble nya Saya bisa cerita Temen-temen Jadi ceritanya kan Karena saya sakit ya Saya ada sakit-sakit Terus saya itu Pasang Auto feeder Auto feeder ya Saya kasih ikannya Biasanya saya kasih makan itu Tiga kali sehari Tiga kali Saya bukan aliran Pus pakan Karena saya percaya Semua itu butuh proses Daripada gemuk cepat Tapi sakit-sakit Mending pelan-pelan Tapi Bagus Saya percaya juga Dengan DNA DNA ikan Jadi ikannya Genetiknya seperti apa Kalau kayak saya Ada beberapa ikan Yang dia misalkan Issa Dari Issa Dan kemudian Dainichi Saya tahu induknya Udah pasti Gak aneh-aneh Juga pasti jumbo Itu kan Perkara dia mau 80-90 Itu masalah waktu aja Cuma kemarin Waktu saya sakit itu Karena saya kan Di rumah sakit Agak lama Temen-temen ya Prosesnya agak lama Saya kasih auto feeder Biasanya saya kasih makan Tiga hari Dengan takaran tertentu Temen-temen Kemarin saya push Lima kali Namanya orang Belajar ya temen-temen ya Ada luputnya Habis itu Flesing-flesing Pas saya lagi di rumah sakit Gak sempat penanganan Ikan saya Meninggal temen-temen Ya itu kesayangan saya Udah 78 temen-temen Issa Kesayangan saya temen-temen Ya kesayangan Ya terus sebelumnya Kohaku Kesayangan saya temen-temen Kohakunya dulu besar Grand Champion temen-temen 84 cm Gak ada juga Ya bukan soal harganya ya Harga mungkin ya Aila ya Satu Aila Tapi bukan soal Aila nya Tapi itu kan kesayangan Karena ikan koi itu Ibaratnya itu Bukan produksi pabrik pak Jadi kalau yang pattern ini Hilang Sudah cari lagi Gak bisa Ya bukan soal duenya temen-temen Ya tapi ini soal kesayangan Jarang temen Ikan motif itu Yang cukup jinak Nah kebetulan Kohaku saya itu cukup jinak temen-temen Gak polos-polosan Kohaku cukup jinak Kalau yang Apa Sangke kemarin yang gak ada itu Baru dapet pak Ya sebenarnya lelang Ya lumayan lelangnya berat ya Ketemu Ketemu penghobi Kelas berat-kelas berat Tapi Ya karena saya kemarin salah Waktu kasih pakan akhirnya Ini Ya ini tuh pengalaman pak Pengalaman Jadi pus pakan tuh gak selalu bagus Itu lelang yang di Mana pak ya Solaris pak Oh di Solaris Oh ya berarti yang Barusan aja Sayangan temen-temen Tapi Apa namanya Ya itu pengalaman Lelangnya ngeri temen-temen Saya lihat Sekari open 25 juta Terus 25 naik OB nya 5 OB nya 5 OB nya 5 Waduh nanti saya terbuka Habis ini disampluk istri saya Jadi ini Youtubenya di Anu nih Apa namanya Jangan nonton bareng temen-temen Sampluk ini OB 5 temen-temen 500 Sudah gitu aja Kok 5 ISO KDRT 5 juta temen-temen Oke temen-temen Tadi kita Ada beberapa kalimat yang Saya kutip Dan akan saya tanyakan Kan beliau bilang Ada ikan Yang sudah Sudah 5 tahun pak ya Sudah 5 tahun Berarti Beliau ini sudah Penghobi lama Begitu pak ya Ini 5 tahun 5 tahun Ya temen-temen ya Kita Lanjut lagi Setelah kopinya keluar Ini Tadi Bapak bilang ada Ikan sejarah Betul Sejarah Berarti yang lainnya Sudah gak ada semua ini pak Gak ada Gak ada Temen-temen ya Kita Dali Apa Awal mula Bapak dulu gimana Atau Sejarahnya bagaimana Gitu lah Kok bisa Seneng Ikan koi Sedangkan Saya lihat Bapak ini juga Banyak Kucing Dan Anjing juga Anjing Gitu temen-temen Jadi kok Dari Apakah Yang lebih dulu Mana pak Itu yang seneng Kalau dari Cerita hobi Saya banyak hobi Temen-temen Jadi pertama Memang Dari kecil Pasti dari kecil Karena bapak saya Waktu rumah saya Dulu di Solo Saya orang Solo Itu dia itu Beliau itu Melihara ikan koki Mas koki Jadi zaman dulu kan Masih gak ngerti Media ya temen-temen Jadi bikin Kota aja Kaca gitu Dia taruh Gak ada filter Mas koki Gitu-gitu ya Terus Tapi ya Karena gak ngerti filter Segala macam Mati Tapi saya happy Banget Ya waktu itu happy Banget Punya Apa itu namanya Punya Ikan Gitu ya Saya merasa Betah tuh Paling betah Duduk di depan ikan Itu saya Jadi saya depan Di kolamnya Bapak saya Itu bisa berjam-jam Jadi dari dulu Terus saya pengen Temen-temen Bikin punya kolam Tapi saya Kendala dana Temen-temen Ya kan Namanya orang kan Hidup gak Seperti pesanan ya Kita pengennya Sukses cepat Punya duit cepat Tapi gak temen-temen Waktu itu Di rumah saya yang lama Satu pengen bikin kolam Tapi saya gak ada uangnya Gitu ya Gak ada dana Saya udah pengen banget Udah Sekitar 10 tahun lalu Saya pengen banget Sampai Suatu ketika Kebenarnya rezekinya Temen-temen Alhamdulillah Kejiduan ada Rezekinya Saya pindah di rumah ini Waktu saya bangun rumah ini Itu kita bikin kolam Temen-temen Cuma belum kenal Pak Tresno 5 tahun lalu kan belum Beliau masih Menghobin juga Ya Berarti Ini Mohon maaf saya potong Berarti Yang di rumah yang lama Itu Hobinya masih di empat Di empat Kendala Waktu temen-temen Kendala waktu Lalu Terus pindah ke rumah ini Pas bangun itu 2018 ya temen-temen Setelah itu Setelah Waktunya Sudah tiba Bapak bangun rumah Di Sini Di sini Tempat kita ini 2018 Berarti Ada pengalaman Bikin kolam juga Pak ya Ini kolam saya keempat Temen-temen Oh ini kolam saya keempat Jadi saya pertama Bikin sama tukang taman Eh tukang Sama kontraktor dulu Temen-temen Kolam kecil Di situ Makanya ada Kalau temen-temen tadi Masuk itu Lihat ya ada Plasa kayu itu Sebenarnya depannya itu dulu kolam Kecil di situ Ya Sekitar 2 kali Satu setengah Gitu temen-temen Bagus temen-temen Designnya bagus Segala macam Mulai mengenal filter Tapi gagal filtrasi Temen-temen Jadi Seminggu sekali Kuras Bayangin Seminggu sekali Kuras Horor Ya udah Gagal temen-temen Ikannya mati terus Itu masih saya Kropiok pak Model ikan kropiok Jadi pokoknya 50 ribu temen-temen Ya kan Terus kemudian Itu yang pertama pak Saya bikin kolam pertama Sama kontraktor Kontraktor rumah Dikasih bonus temen-temen Jadi bonusnya Bikin kolam Tapi yang namanya bonus Temen-temen Ya luput temen-temen Terus kemudian yang kedua Saya Mulai serius Bikin lagi temen-temen Pakai tukang taman Tukang taman Saya Gak mendiskreditkan Atau menjatuhkan Apa ya Tapi tukang taman Tukang taman Dia jago Bikin taman Desainnya bagus Temen-temen Soalnya ini pak Belum Belum terpikir Ke ini Ahlinya Belum Belum ngerti Jadi rata-rata Tahunya kan Taman Taman Tukang taman Dibikin temen-temen Ya udah ada feature Segala macam Sama temen-temen Kedua itu Yang gak murah Saya ingat bikin Itu 70 juta juga Yang gak murah Gagal juga Definisi gagal Kenapa Air sering tekor Warnanya hijau Gitu kan Terus ikannya juga Gak sehat Terus kemudian Habis itu bingung Filtrasinya gagal Temen-temen Saya coba Under gravel Yang ketiga temen-temen Gak murah juga nih temen-temen 20 juta juga Under gravel Jadi dibongkar semua Dikasih Bawa Saya gak sebut merek ya Tapi tekniknya Under gravel Mungkin kalau Hobi Koi Udah tahu Teknik under gravel Seperti apa Lumayan temen-temen Memang airnya Bening segala macem Tapi masalahnya Setengah tahun Sekali harus dibongkar Temen-temen Oh ininya pak Pasirnya harus dibongkar Karena kan kotorannya Penuh tuh pak Iya Bakteri memang makan Tapi kan yang jumlah Kotoran ikan Waktu itu apalagi Populasinya banyak Kan saya belum ngerti temen-temen Penghobi itu kan Pasti keranjingan Jumlah ikan banyak Keranjingan Iya Kayak sekarang saya hitung temen-temen Jumlah ikan saya Saya hitung gitu Saya mending punya ikan sedikit tapi bagus Tapi jumbo Balki Bodinya bagus gitu Daripada Ikan banyak Tapi waktu itu kan saya ngerti Kolamnya kecil Dua kali tiga temen-temen Tapi ikannya bisa sampai Tiga puluh ekon Itu ya Kita lupa Saya gak akan tahu Kalau ikan tuh bisa membesar Akhirnya under gravel pak Dua puluh juta juga Dua puluh ya Gagal juga temen-temen Sampai suatu kondisi Berapa tahun yang lalu ya Setengah dua tahun yang lalu Ceritanya gini temen-temen Itu kan Chambernya sering tekor ya Chambernya sering tekor Saya Apa namanya Mau kuras Ya Lupa nonton youtube temen-temen Terus akhirnya asat Akhirnya habis Ikannya Meninggal semua Saya nangis temen-temen Panik Histeris Itu menjelang lebaran Akhirnya saya telepon pak Trisno Terus kemudian Apa namanya Ya sudah Habis itu saya bikin kolam ini Itu ceritanya temen-temen Jadi ini kolam saya yang keempat Yang keempat Berarti Awal mula Kenal Trisno Koi itu Berarti kan pasti ada ceritanya Tadi Oh ada ceritanya Ada ceritanya Jadi gini temen-temen Saya tuh gak kenal pak Trisno Saya gak direferensikan oleh siapapun Jadi saya gak kenal Dan ini gak di endorse ya Posok pak Trisno ngidor saya Ada saya ngidor pak Trisno Itu ya Tapi poinnya adalah bahwa Waktu itu saya bingung Dan di Youtube itu udah mulai Ada apa namanya Saya mulai nyari-nyari di Youtube Ada beberapa pond builder Ya pembangun kolam Saya coba pelajari Saya lihat Yang menarik dari pak Trisno itu adalah bahwa Medianya kok tradisional temen-temen Saya waktu itu terus terang agak ngentengin Saya dari pertama tanya nih Belionya ada disini ya Itu saya ngentengin Masuk pakai batu apung aja bisa Waktu itu saya minta media yang rumit-rumit temen-temen Segala macem Kok saya ngobrol cocok Kebenernya saya orang Jawa juga ya temen-temen ya Terus saya ngobrol sama dia Saya juga challenge dia Saya bukan orang yang gampang ya temen-temen Rewel Saya teleponin Tanya kanan kiri Survei segala macem Akhirnya dari Youtube itu Saya ngerti bahwa Ngerti ketemu pak Trisno pak Habis itu saya kontak pak Trisno Ternyata waktu itu antrinya lama temen-temen Wah udah kemaki juga nih Pond Buildernya nih Antrinya lama Tapi akhirnya Alhamdulillah temen-temen Puji Tuhan Dikasih kesempatan bisa ketemu pak Trisno Buildi Kita build pond Yang hampir 2 tahun ini Sampai sekarang ini Ya Ngerti pak ceritanya Alhamdulillah Kalau gitu Berarti Apa namanya Beliau memilih Trisno Kois Bukan 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 langsung Menunjuk temen-temen Tadi beliau Mengatakan Rewel Begitu Jadi Jadi beberapa Banyak lah Banyak Banyak proses Banyak kontraktor kolam yang lain Karena saya trauma temen-temen Saya kan udah bangun 4 kali temen-temen Ya yang pertama kita gak isah hitung ya Karena itu kan bagian dari development Apa Dari bangun rumah Terus kedua 70 juta temen-temen Belum DLL-nya Terus kemudian yang ketiga 20 juta lagi temen-temen Ya kan Terus berapa kali gitu Saya harus bangun Akhirnya ratusan juta juga temen-temen Dan gagal Gitu kan Jadi yang keempat Mosok 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 Iya Makanya kan Hanya keledai yang jatuh di lubang 2 kali Saya 3 kali temen-temen Lebih dari keledai Berarti lebih dari keledai kan Makanya rewel bahasa Saya Saya udah manggil beberapa pond builder temen-temen Ya jadi pond builder yang di youtube tuh Saya manggil bukan hanya pak Trisno Jadi sebelumnya ada beberapa Ada beberapa ya Saya coba ini Tapi kan gini ini soal kecocokan temen-temen Sekali bikin kan kita hubungannya Lama ya temen-temen Mungkin bisa semua hidupnya kolamnya kan Jadi ya Saran saya memang mesti hati-hati pak Kalau mau hubungan ini ya Jadi hubungan antara kita pembangun kolam Nanti kita bicara soal dealer ya Itu hubungan seumur hidup Betul Dan untungnya Kita ini Ya alhamdulillah temen-temen ya Dari semua pekerjaan kita itu Tidak ada closing pekerjaan Closing hubungan Alhamdulillah Betul Betul pak Ini semua kan juga Tidak memungkinkan Tidak memungkinkan Jadi mungkin pas ada perlu Pas ada trouble Atau upgrade Nah itu kita Pasti Kita sempatkan gitu ya Nah ini Ngobrol sama pak Bradley ini Seru temen-temen ya Seru banget Banyak ngomong sorry temen-temen Soalnya kan beliunya alirannya grogian Kalau saya kan non grogi Alirannya apa namanya Biasa ngobrol gitu Jadi kesempatan temen-temen ya Lawan kita Pak dosen Wah pak dosen ya Biasanya saya anti youtube-youtube Bisa dicek Saya gak ada youtube-youtube Mau diinterview saya Malas gitu Takut Tapi kali ini Saya pikir Saya dulu dinasihatin temen saya Kalau kata orang Jawa itu Apa yang ilmu itu larno Bagusnya ilmu itu ditulangkan Bukan saya merasa lebih pintar atau enggak Tapi Pengalaman itu kan Jam terbang ya Lima tahun itu kan lumayan Jadi saya berharap Hari ini diskusi Ada Ya mungkin gak semuanya menarik Adalah satu atau dua Hal yang temen-temen bisa pelajari Supaya Tidak menjalankan kesalahan Seperti yang saya lakukan Betul Jadi gak rugi banyak Kalau orang Jawa bilang Gak keblondrok gitu Jadi rugi banyak Jadi gak jatuh di lubang yang sama Betul Tujuannya itu temen-temen Jadi bukan Keledah aja enggak dua kali Ini lebih dari dua kali Diga kali temen-temen Bahan kolam fail Gagal temen-temen Ya temen-temen itu pengalaman Pak Betle Nah Ada lagi yang mau saya tanyakan Tadi Bapak bilang Dulu kan ikannya kropioan Ini sekarang kok Pinter milih ikan ini kan pasti onok cerita Ada ceritanya Bapak bisa ngerti Atau banyak belajar Atau dari nasihat temen Tapi setahu saya Pak Betle Kalau ikan itu tetap kembali ke hati Betul Kita bilang bagus Belum tentu Bapak bilang Bagus Ini karakter-karakternya Kok bisa sampai ikannya grand champion Dan bukan sekali Berkali-kali 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 Nah ini Pak Betle kita Edukasi Ya edukasi Pengalaman Bari mana pengalamannya Jadi disclaimer temen Dulu temen-temen Saya enggak jagoan Enggak pinter atau apa Ya ini pengalaman pribadi saya Jadi pengalaman revidasi yang cocok bagi saya Belum tentu cocok orang lain Tapi ini Saya coba sharing Supaya temen-temen bisa ini Pertama-tama temen saya itu Apa namanya Kebetulan kan cuma sama istri saya Berdua gitu ya Saya hobi hewan Saya punya Tadi dibilang saya ada kucing Saya senang anjing juga Dan saya itu memang hobi ikan Saya percaya hobi saya ini Bukan hobi yang Semusim Karena ada orang hobi musim Kemarin Istilahnya hobi Zaman pandemik gitu ya Ya hobi pandemik gitu kan Semua orang belum balem Kalau ini saya enggak temen-temen Memang saya itu Udah dari kecil Saya pengen punya ikan Cuma Waktu temen-temen Waktunya enggak ada Jadi saya tahu bahwa ini Hobinya akan seumur hidup Temen-temen ya Memang enggak gampang Melihara koi Enggak milih ikan Segala macem Saya mulai dari tadi Saya sampaikan keropioan Apa itu keropioan temen-temen Ya ikan 50 ribu temen-temen Terus pokoknya Merah dikit Tunjuk gitu aja Beli gitu kan Tapi Kalau penghobi Apalagi yang penghobi serius Yang saya pengen untuk Seumur hidup saya Sampai saya nanti Enggak ada ya temen-temen Yang meninggal ya itu Ya kita harus mulai belajar Temen-temen Saya belajar dari Youtube Dari senior-senior Saya buku juga banyak Nanti kita bisa Tunjukkan Bukunya banyak pak ya Nah saya belajar Disitu yang pertama saya Pelajar itu adalah Jenis-jenis ikan pak Oh jenis dulu Gosangke apa Terus kemudian Ikan-ikan jenis polosan apa Kan gak mungkin temen-temen Oh saya punya ikan dong Warnanya kuning kan Gak bisa Kita tahu karasi Bedanya Karasi dengan Apa itu namanya Dengan cagoy apa Gosangke Sangke Soa Kohaku Susui Doitsu Seperti apa Yang sisik seperti apa Metallic seperti apa Ya disitu saya belajar Dulu jenis-jenis ikan Saya banyak baca Nah ini Potong-potong Banyak baca Ini Ini di Buku di dekat kolam Banyak banget Gak banyak banget Jadi saya Hobi-hobi Berarti ini Kayaknya nih Mengenal beberapa jenis Koi Semua buku temen-temen Karena bukunya udah gak terbit Banyak yang saya dapet dari loa ya Loa ini udah terbit Oh ini loa Ini juga udah gak ada ini Oh ini beli di loaan temen-temen Karena udah gak terbit Kalau ini masih mungkin ya Yang ini yang agak langka temen-temen Yang ini yang saya rekomen punya Yang bikin Ogata Foundernya Ogata Saya gak promosi ya temen-temen Tapi ini bukunya dari Jepang Nah disitu kita jadi tahu Belajar Ada teorinya dia Gimana melihara ikan Ya bahasa Indonesia kok Bahasa Indonesia aman Aman Ya udah Jadi Disitu saya mulai naik kelas pak Ya Sampai karantina ikan koi Belajar Terus saya Ini Pertama kalinya temen-temen Saya datang ke Koiso 2000 Sebelum karantina ya 2019 pak Di BSD Saya sama istri saya Sebelumnya saya gak ngerti Koiso Jadi saya ke Koiso Datang Koiso Otomatis disana ketemu Beberapa dealer temen-temen Dealer-dealer Tapi kan ya sekali lagi Waktunya belum ada temen-temen Jadi kita mulai dari Pertama waktu itu Sukabumi Zaman dulu cukup booming Kemudian rumah saya di daerah Cibubur temen-temen Ke Sukabumi gak terlalu jauh Jadi waktu itu Setelah Kropiok Saya naik kelas ke Sukabumi Temen-temen Sukabumi Dulu booming Makanya Sekarang Agak sedikit menurun ya Di Sukabumi produksinya ya Dulu produksinya bagus-bagus temen-temen Sukabumi Sekarang terakhir agak menurun Habis dari Sukabumi Mulai kenal Temen-temen Blitar temen-temen Wah saya beberapa Dealer-blitar Sampai sekarang Masih jadi temen-temen Ya Blitar ke diri Saya ada beberapa temen ya Kalau ada ikan yang Sebelum di Apa dari petani Atau dari apa Dikirim ke dealer-dealer Biasanya dia Tunjukin ke saya dulu Nah dari situ Namanya mata itu Makin lama makin pinter pak Wah makin lewel Nah dulu Kasarnya Cuma lihat Ikan pokoknya Abuang gitu ya Mbranang Strong Happy Sekarang Woh Bulky Caranya Gimana milih Sekarang udah ngerti Motogoro Wah Dulu kan gak ngerti temen-temen Motogoro itu apa Itu kan ngerti motogoro Woh cara milih motogoro Gimana Woh Fukurin gimana Dulu gak ada temen-temen Ngerti Fukurin motogoro Apaan gitu kan Ngerti Fukurin Merti motogoro Ngerti jindai Itu temen-temen puno Dulu kan gak ngerti Wah dari situ ngerti bodi Mulailah keracunan ikan Impor Impor dulu temen-temen Jadi impor Impor macem-macem dulu Temen-temen Saya gak bilang bahwa ikan lokal lebih Apa Ikan impor lebih bagus dari lokal temen-temen Ada satu ikan saya ya Soa ya Lokal Kediri temen-temen AKS Waduh udah champion sampe Pialanya banyak temen-temen Jadi saya gak bilang bahwa ikan lokal itu kurang bagus Enggak Ikan lokal bagus ya Saya punya Soa ini ada Itu udah champion berkali-kali temen-temen AKF Buat produksi Pak Agung ya Agung Koi Ya saya belinya dari dealer temen-temen saya Eco Kediri Mas Andi Saya dapat dari dia Karena kalau ke AKF Sulit temen-temen ya Pak Patrislo udah kenal ya Wah Antrinya berat temen-temen Jadi harus pakai orang dalam Orang dalam saya kebetulan Bukan saya yang ngomong Ya Soalnya tempoh hari saya juga gitu Pak Sulit Pak Sulit Kualitasnya top Salud Ya Jadi Tapi memang Terakhir saya memang banyak ke impor Kenapa impor temen-temen Harus diakui temen-temen Kalau body ya Pada level tertentu 70-80 cm gitu ya Lokal masih agak berat Pak Ya Bodinya ya itu ada dari struktur Muka segala macam Memang Kalau di show makanya masih agak sulit Untuk Untuk champion Terutama grand champion Lokal masih belum bisa Pak Jadi bukan Ikan lokal gak bisa 80 cm Bisa Saya pernah lihat temen-temen Yang kapan lalu cagoinya Apa Pak Gusnol ya Mas Gusnol itu Udah grand champion juga Temen-temen Tapi ikan polos Temen-temen Hampir 1 meter itu temen-temen Cagoi ya Di Semarang itu Tapi Kalau Apa itu namanya Motif ya Gosangka Memang Harus diakui Sakai Issa Dainichi Masih berat Pak Momotaro Masih berat sih Jadi disitu Saya mulai kenal Ikan impor Pak Nah dari impor itu Pertama juga Ada ikan itu Ikan impor gak Semuanya top temen-temen Ikan impor Kropio juga banyak Jadi Sertifikatnya palsu Sertifikat dealer lah Whatever lah Saya kan belum ngerti Belum tau Ya akhirnya Beberapa saya kenal dealer-dealer utama Di Indonesia Impor tir Istilahnya Kenal Dan disitu Saya mulai belajar Dua temen-temen Satu milih ikan Ya milih Karena kan belinya Biasanya saya nisai Pak Iya Nisai Kecuali kalau tosai Saya beli langsung di Jepang Lelang-lelang ya Pak Itu Bisa asukari disana Tapi kan udah dia Kalau di Jepang tuh Udah ada bintangnya Pak Dia bintang 5 Bintang 4 Jadi Dia udah kasih guidance Itu menentukan harganya Juga Tapi 1 juta yen Pak Tinggal dikali aja 1 juta yen Rupiahnya berapa Temen-temen 500 ribu yen Itu menurut saya minimal Tose-tose Yang bagus Ya udah Dari situ Saya kenal beberapa dealer lokal Ya yang Impor tir Ada saya kenal di Saya banyak di Itu Pak Di Tasik Erwin ya Bos Erwin Tasik Igoi Solaris Pak Hendri Pak Yanni Pak Yanni Pak Koi Kessel Udah pokoknya Top-topnya temen-temen Impor tir Gak harus beli temen-temen Saya suka main Suka belajar Sama beliau-beliau Suhu-suhu Sifu Saya belajar-belajar Gimana cara milihkan Matanya dilatih Untuk melihat ikan champion Sering lihat Sering lihat Sering lihat Sosu Lama-lama Terbentuk Pak Terbentuk Terbentuk Itu Anu temen-temen Kalau orang Medan bilang Itu ala bisa Karena biasa Temen-temen Temen-temen Makin sering lihat Ikan GC ya Grand Champion Base in variety Base in size Lama-lama ngerti Matanya lama-lama Rewel Oh ini Sumi nya Bocor Oh ini Motogurunya Gak sempurna Belajar sama Apa Dealer-dealer Breeder ya Kalau kemari Akhirnya jadi ngerti Milih ikan Ceritanya gitu sih Pak Ini cerita Pak Betle Dari ikan Kropio Sampai sekarang Matanya rusak Matanya rusak Matanya gak rusak Pak Dompetnya yang rusak Dompetnya yang rusak Itu Temen-temen ya Sekilas Pengalaman dari Bapak Kita sudah Suatu Kehormatan juga Karena Bapak Sama-sama Pak Beliau kan Memang tadi sudah bilang Gak pernah Ada di Media sosial Adanya juga Paling di IG Spesial Pak Trisno Sebenarnya saya juga Kemarin itu malu Bukan malu gimana Saya gak terlalu Pengen tampil Cuma memang Di temen saya Ngingetin tadi Satu kata api Yang ilmu Tular Ilmu yang bagus Itu Ditularkan Bukan saya lebih pinter Saya lebih pengalaman Gak juga Temen-temen Masih luput juga Temen-temen Apa yang Apa yang Dialami Bapak Dan itu Merugikan Atau kurang baik Itu setidaknya Jadi warning Supaya temen-temen Tidak mengulangi Kesalahan saya Betul Penghobi-penghobi Ceritanya kayak begitu Kita sudah ngobrol panjang Lebar Nah sekarang Biar tidak Miss komunikasi Di belakang hari lagi Karena ini kan juga Kita kunjungan kemari Juga akan membahas Mengenai Upgrade Jadi kita ulang kembali Kolam ini Tidak salah Temen-temen Cuman Beliau Kepingin Ada Kolam beliau itu Ada naik lagi Dari Speknya Mungkin untuk kolam Tetap sama model Tetapi nanti Ada penambahan Chiller Mungkin Tidak menutup Kemungkinan Kemungkinan juga Akan dikasih RDF Nanti Tidak menutup Kemungkinan juga Beberapa media filter itu Kita ganti yang Trenium Karena ikannya Dari Jepang semua Yang sekarang Media filternya Made in Indonesia Semua Jadi gini temen-temen Ini menambahkan Betul Pak Tresno Bahwa jangan Apa ya Mispersepsi Misunderstanding Jadi bahwa Punya saya sekarang Jepang-Jepang juga Temen-temen Impor ya Masih pakai Media lokal Yang Pak Tresno kasih Beras Terus kemudian Batu apung Jaring nelayan Masih bagus temen-temen Tapi Penghobi itu kan Juga ada beberapa Kelasnya Yang dia penghobi Yang pemula Kayak saya dulu Yang penting Pokoknya Airnya jernih Airnya jernih Iwaknya abang Sudah cukup Terus ada yang kelas Oh Dia naik lagi Oh Pak Saya pengen bener-bener Parameter air itu Bagus Jadi udah ngerti PH meter Ngerti TDS meter Ya ngerti DO Iya kan Apa namanya Diluted oxygen ya Oksigen terlarut Itu ya Udah mulai ngerti parameter Itu udah mulai grade berikutnya Tapi ada juga Kelas berikutnya itu Yang saya bilang Mungkin penghobi maniak Pak Yang dia show Oh iya Kalau show itu terserang temen-temen Memang tuntutannya agak Beda Jadi misalkan Agak berat Kayak saya ngejar Benny nya kayak apa Saya ngejar Misalkan Shiro G nya kayak apa Shiro nya kayak apa Nah itu Memang tuntutannya agak lebih tinggi Temen-temen Kayak contoh tadi Penanggulan chiller ya Penggunaan chiller Apakah ditanya chiller Pasti bagus gak Kontroversial temen-temen Yang bilang Bagus ada Yang bilang gak bagus Juga ada Yang netral juga ada Tapi kalau saya kan Tipe orang yang kita pengen coba Yang namanya hobi Sekali hidup sekali Saya mau coba temen-temen Gitu kan Saya coba Nanti saya mau Pasang Mungkin juga kita coba Hdf juga Tapi bukan berarti Yang konvensional itu Gak bagus Karena Ada beberapa kan Juga penggopi suka main Ketempat saya temen-temen Dia juga bilang Dia tuh salut Maksudnya Sebenarnya Untuk alam Indonesia Koi Media filter yang seperti Yang dibuat Pak Trishon itu Paling ideal temen-temen Cuma kan Ya namanya orang pengen nyoba Temen-temen ya Biar saya yang eksperimen aja kan Nanti berapa Nanti kalau sudah dipasang lagi Chillernya Terus kemudian dipasang Media filter yang cukup premium Kita coba ternyata hasilnya bagus Ya kita update lagi ya Mungkin Pak Trishon mau update lagi Jadi kan temen-temen bisa tahu berapa Daripada temen-temen yang nyoba ternyata gagal Mending saya kan Yang nyoba gagal kan gak apa-apa Temen-temen gak rugi Jadi kalau Kalau kita ini Ada beberapa customer itu sudah Pak Jadi Beberapa customer kita itu Mengatakan begini Kolam yang kita buat Ini rata-rata yang Terjadi yang repeat order Ya Jadi Jadi Semasa kolam pertama itu pakai Media filter yang standar Tradisional Ya tradisional Itu hasilnya bagus temen-temen ya Betul Nah hasilnya bagus Betul Nah ada yang Betul kata Bapak Katakanlah trial error ya Betul Nah itu Satu chamber diganti dengan yang premium Premium Nah Logikanya kan pasti Ada hasil Ada hasil Nah singkat cerita Satu chamber diganti yang premium Ternyata ada perbedaan Pak Oke Ada perbedaan Jadi Katanya sih saya suruh lihat sendiri Biar Biar tahu Betul Nah singkat cerita lagi Saya belum sempat Ke rumah temen kita itu Pak ya Oke Terus saya coba Sendiri temen-temen ya Kolam saya yang baru running Sekitar satu bulan itu Hasilnya baik Betul Bahkan saya pakan juga rutin Betul Nah Dari sana Saya juga kan Kepingin mengalami dan belajar Betul Satu chamber saya isi Yang media filter yang katakanlah Sekarang disebut itu premium Premium Nah disana Saya pakai yang SSA nya Jauh lebih tinggi dari Batu Apung Logika saya Otomatis rumah bakterinya kan lebih besar Betul Nah Memang beda Memang beda Memang beda Nah disana Tetap kembali ke Penghobi Pak ya Betul selera masing-masing Untuk merasa sudah cukup Ya sudah Ya sudah Karena Ya Mungkin yang punya misi Mungkin boleh Pak Tambah ya Kalau yang Cuman cukup Untuk hobi itu Ya ikan sehat Lebih senang air bersih Ya saya rasa Cukup Tapi sebenarnya gini temen-temen Ini nambahkan ya Ya Kayak saya ya Saya tidak harus Apa Muji-muji patris Saya itu beruntung Punya pond builder Yang mau belajar Sekali kita Merasa sudah paling benar Tidak mau belajar Kita tidak berkembang Nah yang saya juga Salor dari Pak Trisno Dan Mas Bambang Itu mau belajar Kan ada orang yang Dia sudah merasa Medianya sudah terbaik di dunia Tidak kayak begitu Jadi Pak Trisno itu Mau belajar Dulu saya ingat Dia coba ke Outness ya Saya ingat kan Dia coba ke Outness Dia coba pakai Beberapa media Sekarang dia pakai Media premium ya Dia pakai Mungkin juga akan mikirin Pakai RDF Pakai chiller Artinya apa Ya teman-teman Bahwa beliau itu Pak Trisno itu dia mau belajar Belajar untuk membuat Meningkatkan kualitas Perkara Orang itu Senang cukup dengan Batu apung Tidak apa-apa Ini punya saya Masih batu apung Ini 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 Batu apung Jadi bukan Bukan saya sudah pakai Apa Enggak Dan hasilnya bagus Kalau untuk Peniman penghobi Yang standar aja Ya maksudnya Enggak neko-neko Kayak model saya itu Menurut saya Hasilnya cukup bagus Cuma saya kan Ya tadi teman-teman Gara-gara salah Bergaul Bergaulnya sama Dealer-dealer Importer Sama breeder Ya Sama breeder-breeder ya Sama jepang-jepang itu Wah Akhirnya matanya rewel Teman-teman Matanya rewel Terus nisinya tinggi So Saya pengen Kiping Dari ikan Nisai-nisai Gimana Bisa gak Saya tembus 80 cm Kipingan saya sendiri Gitu kan Bisa gak Ikan saya Yang saya kiping sendiri Kalaupun gak bisa GC minimal Apa namanya Base incest Best variety Betul Itu kan saya penasaran lah Untuk menuju misi saya Itu kan saya perlu Apa namanya Sesuatu yang lebih advance Lebih rumit Betul Kasarnya ada orang Cukup naik Mungkin avanza Tapi ada orang yang Kalau naik avanza Capek Perlu naik Zenik Tapi ada orang yang Dia baru enak Kalau naik alpar Itu kan sesuai kebutuhan Jadi kebetulan Saya rewel Saya juga berharap Pengen Belajar kiping Ini hobi seumur hidup saya Teman-teman Saya enjoy Kalau pulang kerja Kan saya mumet ya pak Kena macet di Jakarta Teman-teman Tau kan Macet di Jakarta Polusi Saya yang saya cari pertama Itu bukan Saya teman-teman Yang saya cari pertama Kucing saya Terus ikan saya Jadi saya Gendong kucing saya Nongrong Di kolam saya Saya berhenti setengah jam Sejam Membuang kepenatan Membuang kepusingan Baru kemudian Saya ketemu istri saya Jadi hubungannya Jadi lebih Lebih baik Enggak emosi Oke Teman-teman Sudah Panjang kita Tinggal Satu yang mau Kita tanyakan Nah Bapak Setelah Pekerjaan kolam kita ini pak ya Nah ini Aktifitas bapak dalam Merawat kolam ini pak Bagaimana pak itu pak Betul Jadi Dulu kan Waktu saya belajar koi itu Kan semua orang bilang Bahwa Melihara koi itu Merawat air Iya Betul Saya yang ngawur Tapi ternyata benar Jadi memang Merawat Ikan Merawat koi itu Merawat air Merawat air Artinya apa teman-teman Artinya bahwa yang harus dirawat Itu airnya Gitu Memang saya gak ribet ya Karena saya juga sibuk teman-teman Saya kan juga punya usaha ya Saya usaha sendiri Itu sibuk sekali Udah gitu Saya dosen teman-teman Saya dosen Sistem informasi Gitu kan Di salah satu kampus swasta Yang terbesar di Indonesia Jadi saya sibuk sekali Gitu kan Belum lagi Saya ada beberapa usaha kecil lainnya Akhirnya Saya harus Minta Pak Trisno Untuk gimana caranya Supaya perawatan air itu simple Iya dong Iya Jangan sampai kita punya hobi Merepotkan kita Iya Wah itu gak benar Bagi saya ya Pak Betul Kayak dulu saya dua minggu sekali Harus dikuras habis itu Gak benar menurut saya Jadi Saya teman-teman Perawatnya simple aja Pertama Yang ngasih makan Seperlunya Secukupnya Ya Toh ikan saya Tak kasih makan Seperlunya Juga ada 70-75 cm Gitu kan Ada beberapa yang saya beli Dari 25 ya Masih tose Sekarang juga Dalam setahun dua tahun Bisa 50-60 cm Gitu kan Jadi yang rawat Pertama adalah Ngasih makan yang cukup Gak usah berlebihan Gitu ya Jadi push pakan 10 Apakali Itu silahkan orang Tapi Artinya kalau semakin Dia banyak pakan Banyak kotoran Nitrat Nitratnya kan Gak terkendali kan Ya juga perawatan Harus lebih sering Betul Saya itu perawatan Teman-teman Kalau teman-teman Mau Tahu ya Saya bisa sharing ya Itu saya cuma Backwash teman-teman Ya Backwash kecil ya Saya gak Backwash besar semuanya Cuma di chamber Mekanis teman-teman Itu sebulan sekali Gitu teman-teman Jadi saya cuma Backwash mekanis itu Dulu saya pertama Dua kali pertama Gak ngerti Dibantu mas Bambang Mas Bambang datang sini Dua kali Apa namanya Melakukan Backwash kecil ya Dua kali Habis itu Saya Saya lakukan sendiri Atau kadang saya minta Bantuan pegawai saya Untuk Backwash mekanis Mekanis Sebulan sekali Kadang Kalau misalkan Namanya ikan ya Ada stres Pergantian cuaca Ada busa Saya dripping pak Sedikit Sengaja Ya pakai air Air sumur aja pak Saya gak pakai Ya terakhir kapan Itu memang Karena ngejar waktu Ini kan kolamnya Volumenya besar ya Jadi harus Ngejar waktu Kadang pakai Tengki Air bundung Tapi Sebagian besar Saya dripping Cuma pakai ini aja Cuma pakai air Air sumur aja Dan hasilnya Teman-teman bisa lihat Ikan saya juga sehat Kemarin ada trouble Karena Tadi saya push pakan itu Sama memang musim pancar obat Jadi saya perawatan Hanya itu aja Ya teman-teman ya Ini sudah Ajan juhur Terus juga sudah Panas Panas Mungkin nanti setelah Kita upgrade semua Nanti kita diskusi Sama bapak Rencananya bagaimana ya Nanti kita review kembali Itu pak ya Terima kasih Saya terima kasih waktunya Terima kasih waktunya pak testong Terima kasih teman-teman Salam satu hobi Merdeka Merdeka Oke Teman-teman Sampai jumpa Kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih